Ada sebuah cerita menarik tentang Soeharto dan Muhammad Natsir. Di saat Soeharto berkuasa, Natsir berseberangan secara politik, apalagi saat Natsir aktif di petisi 50. Dalam buku, Aswar Anas, Teladan dari Ranah Minang, yang ditulis Abrar Yusra dikisahkan. Ketika ibu Aswar Anas, Rakena Anas, meninggal dunia di Jakarta, Aswar Anas adalah jenderal TNI yang pernah dipercaya Soeharto menjadi Menteri Perhubungan dan Menko KESRA. Ketika itu, Presiden Soeharto datang melayat ke rumah duka di rumah kediaman resmi Aswar Anas di Jalan Widya Chandra No. 11. Jakarta, sebelum jenazah dibawa ke Padang untuk dimakamkan, adalah kejadian biasa jika Presiden Soeharto pada waktu-waktu tertentu menunjukkan simpati kepada pejabat-pejabat tinggi dan tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya menjenguk ke rumah sakit apabila ada yang sakit, atau melayat jika ada yang meninggal. Namun, kunjungan itu biasanya singkat. Pak Harto jarang sekali ikut salat jenazah, atau ikut ke pemakaman, ketika Presiden Soeharto melayat untuk meringankan rasa duka keluarga Aswar Anas. Ada hal yang kurang biasa, yaitu Soeharto ikut salat jenazah. Tidak itu saja, menurut Basri Bermanda, pada saat itu ia menyaksikan hal yang tak terpikirkan sebelumnya, Soeharto bersalaman dengan Natsir. Bercakap-cakap, lalu keduanya salat jenazah berdampingan. Waktu ibu saya meninggal, Pak Natsir datang, Pak Harto hadir, saya meminta salah seorang jadi imam salat jenazah, kata Aswar Anas. Masing-masing saling mempersilahkan yang lain jadi imam. Soeharto bilang, Pak Natsir lah. Sebaliknya Natsir menjawab, Pak Harto saja, akhirnya keduanya sama-sama meminta Aswar Anas saja yang jadi imam. Lagi pula lebih afdol. Begitulah yang terjadi, Aswar Anas yang jadi imam. Sedangkan Soeharto dan Natsir bersama para pelayat lain sama-sama jadi makmum. Politisi Marhen Yusuf Rono di Puro kemudian tak dapat menahan diri. Lalu langsung kepada Aswar Anas memberi komentar sambil geleng-geleng kepala. Hebat betul ibu almarhumah, keramat, bisa menyatukan Pak Natsir dan Pak Harto menjadi makmum bersebelahan. Barangkali yang ingin dikatakan Yusuf Rono di Puro tentulah bukan ibunya. Tetapi Aswar Anas sendiri yang keramat. Karena orang bersimpati kepadanya, maka orang-orang, termasuk Soeharto dan Natsir, datang melayat atas kematian ibunya. Di mata publik Indonesia, kedua tokoh itu tidak sejalan atau berseberangan. Meskipun Natsir kalau diminta mau membantu pemerintah Orde Baru, tetapi partainya tetap dilarang. Dan elit partai Masyumi di sekitar Natsir tidak dibolehkan pemerintah Soeharto memimpin parmusi. Perbedaan di antara keduanya semakin tajam ketika Natsir ikut menandatangani petisi 50 dan sejak itu ia dicekal bepergian ke luar negeri. Termasuk menghadiri acara-acara Rabid Ha'islami di Arab Saudi. Dalam acara-acara kenegaraan, Soeharto tidak membenarkan kehadiran tokoh-tokoh yang berseberangan dengan dia meskipun pernah berjasa besar kepada negara. Karena itulah, kejadian kebetulan pertemuan keduanya, bersalaman dan bercakap-cakap, menjadi peristiwa langka yang amat menarik perhatian. Ketika kepada Aswar Anas ditanyakan, sejauh mana hubungan baiknya dengan Natsir? Ternyata jawabannya sama sekali tanpa bobot politik. Salah seorang keponakan kandung Natsir, J. Siri menikah dengan salah seorang kakak perempuan Aswar Anas. Saat menikah, ia berpangkat kapten, kemudian pernah berdinas sebagai atase penerangan di Pakistan, Belanda, Brasil, dan Malaysia. Keduanya sudah almarhum. Jadi, secara kekerabatan Aswar Anas jadi sangat dekat dengan Natsir, sehingga Natsir selalu memanggilnya Ananda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.